Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 bab 7 ibadah yang sejati. Anak-anak yang baik, sebelum belajar kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus selalu menyertai pelajar kita dan kalian dapat belajar dengan baik. Anak-anak, kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari ketiga gambar tersebut, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan beribadah, melayani dan mengajar. Tentu saja beribadah kita lakukan setiap hari minggu seperti pada gambar yang pertama. Kemudian melayani, kita dapat melayani teman seperti gambar yang ketiga. Selain melayani teman, kita melayani keluarga. Musuh pun kita harus layani. Kita tidak usah pilih kasih, karena melayani adalah perbuatan beribadah. Kemudian mengajar, tentu saja ditampakkan oleh gambar yang kedua. Beribadah, melayani dan mengajar merupakan contoh tiga kegiatan yang dilakukan oleh umat Kristen. Ketiganya merupakan wujud dari ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya ketika kita pergi ke gereja. Ibadah yang sejati harus kita praktekkan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Jadi menurut kamu, apakah arti ibadah yang sejati? Anak-anak, tadi kita sudah melihat tiga gambar. Kita akan melakukan kegiatan apa dari tiga gambar itu kalian lihat. Lalu, hal yang dilakukan apa saja. Contohnya, bersaksi. Bersaksi di mana apa yang dilakukan. Contohnya, mengisi pujian di ibadah minggu. Kita lihat gambar yang pertama tadi apa. Beribadah. Apa kegiatannya. Lalu, hal yang dilakukan apa. Gambar yang kedua, mengajar. Kegiatannya apa? Mengajar. Tulis. Hal yang dilakukan apa. Lalu yang ketiga, menolong orang misalnya. Hal yang dilakukan apa. Anak-anak, ini adalah tugas yang pertama. Anak-anak, salin dan kerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, berikan kepada ibu. Selamat bekerja ya. Ada beberapa arti ibadah. Ibadah berarti menyembah Allah. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Upacara keagamaan, sembahyang, dan berdoa kepada Allah. Ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Banyak orang berpikir bahwa jika sudah beribadah di gereja, berarti dia sudah melakukan ibadah dengan benar. Hal tersebut tidak salah. Tetapi, pada kitab Roma bab 12 ayat 1-8 menjelaskan bahwa ibadah yang sejati adalah jika kita mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup. Apa sih artinya? Kita diminta untuk memberikan pikiran kita, perasaan kita, dan apapun yang kita miliki untuk kita berikan kepada Allah. Anak-anak, kita dapat menunjukkan bahwa kita sudah mempersembahkan seluruh tubuh melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hal ini tercermin melalui cara kita menggunakan seluruh bagian tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Allah. Perhatikan, seperti gambar ini. Ada teman yang sedang bersedih, tidak usah ragu, kita langsung menghibur mereka. Mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati perlu diikuti dengan semangat untuk berani tampil beda. Seperti pada kitab Roma, bab 12, ayat 2. Artinya, kita belajar berani untuk memiliki pola pikir dan sikap yang berbeda dengan sesama, termasuk dengan teman-teman kita, jika hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang tidak mudah anak-anak, tetapi dengan pertolongan Allah, kita akan dimampukan untuk terus mengalami pembaruan budi dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dihadapan Allah. Pembaruan budi ditunjukkan melalui adanya perubahan sikap, misalnya menggunakan tangan untuk menolong keluarga atau teman. Kita juga dapat belajar dan memberikan ide-ide kreatif untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan seluruh ciptaan Allah. Kalian juga dapat menggunakan mulut untuk memuji Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik dan memotivasi semua orang untuk bersyukur kepada Allah dan menghibur sesama yang sedang mengalami duka cita. Jadi, seluruh tubuh kalian dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Anak-anak, Allah itu sangat baik kepada kita. Karena apa? Karena telah memberikan berbagai karunia kepada kita. Karunia itu hendaknya kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Berarti kita melakukan ibadah yang sejati karena percaya dan taat kepada Allah. Ibadah yang sejati bukan hanya diperlihatkan dengan rajin ke gereja. Melainkan harus diwujudkan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Sekarang kita akan mengerjakan tugas yang kedua. Namanya Anita ya, ini contoh karunianya adalah menari. Lalu praktek karunianya apa? Anita melayani ibadah di gereja melalui tarian. Anak-anak tulis karuniamu apa dan apa. Kamu tulis karuniamu ada dua. Lalu praktek karuniamu apa? Anak-anak salin dan tulis di buku tulis sebagai tugas yang kedua. Selamat mengerjakan ya. Anak-anak, apa sih orang yang termasuk ke dalam kelompok pendengar firman? Yaitu mereka yang rajin beribadah, rajin membaca alkitab, rajin berdoa, rajin menyanyi, tetapi mereka sering berbohong, sering mengambil milik orang lain, berkata-kata kotor, suka memfitnah, dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Nah, sekarang mereka yang bergabung dalam kelompok pelaku firman adalah mereka yang tampaknya melakukan kebaikan. Misalnya berbuat baik, berkata baik, rajin beribadah, tekun berdoa, tetapi semuanya hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang yang taat beragama. Semua yang mereka lakukan hanya untuk menipu orang lain dan supaya mereka dihormati atau dikatakan sebagai orang baik. Hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan. Sekarang kita akan melihat tipe yang lain adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok pendengar dan pelaku firman. Orang-orang yang bergabung dalam kelompok ini adalah orang-orang yang taat beribadah. Mereka tekun berdoa dan taat melakukan perintah Allah. Mereka melakukan semua itu sebagai rasa syukur atas kebaikan Allah. Mereka mempraktekan ketaatan mereka kepada Allah dalam hal ibadah dan dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka selalu rindu untuk mendengar dan belajar firman Allah. Mereka juga dengan penuh sukacita menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka bersedia memberikan waktu, tenaga, dan materi yang mereka punya untuk menolong sesama. Anak-anak, ini adalah soal yang ketiga. Ada tiga kasus. Kalian kerjakan bersama dengan dua soal yang di depan setelah selesai berikan kepada ibu. Selamat bekerja! Anak-anak, akan ibu rangkum apa yang kita pelajari hari ini? Salah satu tugas gereja dan umat beriman adalah melakukan ibadah. Ibadah merupakan aktivitas atau perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari pada taat untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Memang banyak orang melakukan ibadah. Tetapi apakah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sejati? Belum tentu. Ibadah yang sejati bukan hanya tekun dalam melakukan ibadah dan berdoa. Melainkan, mereka harus mempraktekan firman Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Seperti dalam kitab Roma bab 12 ayat 1-8 Mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Artinya, kita diajak untuk mempersembahkan semua yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita dapat menggunakan berbagai karunia dan berkat yang Allah berikan untuk melayani Allah dan sesama. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan memberkati.